Kecaman terhadap pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron berujung pada seruan boykot terhadap produk-produk Perancis. Hal ini terjadi di berbagai negara mayoritas muslim di dunia, termasuk Indonesia. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Tia Maria Tulkiptia, dosen hubungan internasional Universitas Bina Nusantara. Selamat malam Mbak Tia, apa kabar? Selamat malam, baik Mbak Ani. Mbak Tia, ini Presiden Perancis Emmanuel Macron mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina umat Islam. Dan agama Islam khususnya. Dan ini juga menuai kecaman dari berbagai negara mayoritas Islam, salah satunya adalah Indonesia. Ini menempatkan Perancis dalam posisi sulit Mbak Tia, apalagi saat ini Perancis juga sedang menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19. Dan bagaimana Anda melihat ini? Kalau saya melihat ini dari berbagai perspektif ya, terutama dari kajian hubungan internasional. Saya menganalisis, ini Mbak Fani ada tiga, jadi tergantung dari perspektif mana kita lihat insiden ini. Kalau misalnya kita pertama melihat ini adalah perspektif dari geopolitik dan politik domestik, ini saya bagi dua. Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa yang pertama kali announce atau mengumumkan untuk proses terhadap pernyataan Macron ini adalah Presiden Turki Erdogan. Nah kita melihat dulu tuh bagaimana secara geopolitik kenapa Erdogan begitu keras menentang pernyataan Macron ini. Jadi saya melihat dari pernyataan Erdogan ini ada dua hal. Yang pertama berkaitan dengan geopolitik, yaitu posisi Turki yang di warning akan diberikan sanksi oleh NATO terkait politik internasional Turki di Mediterania Timur. Terus yang kedua adalah politik domestik Erdogan sendiri dalam negeri yang mengalami serangan dari kelompok sekuler Turki. Jadi ada saja kebijakan Erdogan yang terkait dengan masalah-masalah yang bisa menaikkan rating dia. Misalnya Hayatopia, Erdogan juga mencoba mengeksplore case ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membangkitkan kembali Islamopodia di Uni Eropa. Nah itu adalah dari kita melihat perspektif dari geopolitik dan juga dari domestik politik Turki sendiri. Makanya Erdogan keras mengumumkan tentang pernyataan Macron ini dan diikuti oleh beberapa negara yang mayoritas muslim termasuk Indonesia. Tapi kalau saya melihat setelah Turki yang mengecam pernyataan Erdogan adalah negara-negara produsen oil. Seperti Qatar misalnya, Saudi Arabia, kemudian diikuti Uni Emirat gitu ya. Saya melihat dari perspektif HI kembali lagi ya. Jadi itu yang pertama yang tadi saya maksud geopolitik tadi. Yang kedua adalah dari perspektif ini ada kaitannya dengan trade war. Kenapa tadi saya mention negara-negara produsen oil? Karena ini ada trade war antara US dengan China. Saya melihat ke arah tanah. Mungkin Mbak Tia jauh sekali begitu ya melihatnya. Karena begini, kalau kita kembali ke Paris Agreement dan bagaimana Trump melakukan tweet terhadap Paris Agreement dan dia akan mundur dari Paris Agreement, ini tentu ada kaitannya begitu. Karena dalam Paris Agreement itu, China itu merupakan investor tertinggi di Paris Agreement dan dia akan melakukan clean energy. Investasi di bidang clean energy ini tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian Amerika Serikat dan juga aliansinya yang notabene para aliansi Amerika Serikat ini termasuk Saudi Arabia adalah produsen minyak tertinggi begitu ya di Timur Tengah misalnya. Nah itu akan berpengaruh kalau energi itu kita, China dan Paris pindahkan ke energi terbarukan untuk mengurangi polusi di dunia begitu. Dan Trump sempat mengecam, dia akan keluar dari Paris Agreement tahun 2016 begitu. Dan saya melihat Macron tegas begitu. Dia akan terus melanjutkan kerjasamanya dengan China. Dan bahkan Macron berkunjung ke sana begitu ya. Jadi ini ada kaitannya juga dengan tretual antara US dengan China begitu. Di mana Macron mulai merapat ke arah China. Itu dari segi tretual antara China dan US. Dan yang terakhir, saya melihat Macron ini kan dari sayap kiri begitu ya. Ada sebuah tekanan terhadap komunitas muslim di Paris, kecisa masa pemerintahan Macron ini. Nah ketika minoritas itu mendapat tekanan, maka di situ terjadi sensitif begitu ya. Terjadi sensitif artinya isu-isu yang mengarah untuk memicu kemarahan itu akan sering terjadi selama Macron tidak memperbaiki kondisi kebijakannya terhadap komunitas muslim di sana. Dan yang terjadi adalah pada masa ketempinan Macron ini beberapa kali saya melihat ada tindakan teror. Dan rata-rata atau mayoritas mereka melakukannya dengan cara lone wolf gitu ya. Lone wolf artinya mereka bertindak teror itu sendirian, tidak melalui atau tidak ada organize dari pemimpin begitu ya. Jadi ketika ada isu yang memicu, langsung mereka akan bergerak sendiri. Baik itu dengan melakukan bom misalnya, ataupun dengan menusuk itu gitu. Nah itu saya melihatnya di situ Mbak Fani, ada tiga. Jadi publik ini harus melihat dari tiga perspektif ini, inilah yang terjadi begitu ya. Inilah yang terjadi terlepas itu juga artinya akan ada efek ke Indonesia gitu kan ya. Ya baik, Mbak Tia ini dari tiga perspektif yang Anda sebutkan, ini efeknya ke Indonesia ini seperti apa Mbak? Saya melihat kalau efeknya ke Indonesia adalah pada poin populisme itu tadi, tekanan terhadap minoritas gitu, yang nomor dua ya. Kan saya bilang tadi, kalau yang nomor satu itu adalah geopolitik yang berkaitan dengan Turki, memang ada clash dengan pihak Macron di Mediterania Timur, sehingga US juga warming Turki akan diberikan sanksi. Kemudian yang kedua, threat war, kita tidak ada masalah sebetulnya dengan hubungan US dengan China, perang dagangnya begitu ya. Tapi yang ketiga ini bisa, apa namanya, memicu juga konflik yang ada di Indonesia. Karena kita juga di sini posisinya sama ya, populisme itu juga sudah terjadi di Indonesia. Artinya populisme ini banyak definisi Mbak sebetulnya. Jadi populisme ini bisa diartikan juga sebagai, apa namanya, awalnya ya secara definisi populisme ini adalah kondisi penduduk pedesaan yang protes terhadap bentuk kapitalisme misalnya. Tapi belakangan populisme juga diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan politik, di mana isu identitas atau etnis atau agama dipakai untuk kendaraan politik para politisi begitu. Nah ini, ini di Indonesia, kasus ini, kalau misalnya terus digaungkan, ini akan memicu juga protes demonstrasi dan juga efeknya juga akan ada antara Indonesia dengan Perancis gitu, secara hubungan bilateral gitu. Tapi saya tidak melihat secara signifikan ya. Artinya ini hanya lebih menekankan kepada pihak Macron saja untuk bisa memperbaiki kebijakan dia terhadap komunitas muslim di sana. Nah berbicara mengenai irisannya begitu, salah satu poin yang beririsan seperti yang Mbak Tia sebutkan adalah di Perancis, tekanan yang dihadapi atau yang didapatkan oleh komunitas muslim di Perancis yang merupakan minoritas di sana, itu imbasnya juga ada di kita, maksudnya dampaknya juga sampai di kita dan seruan boykot ini juga sampai di Indonesia juga. Nah jika boykot ini dilakukan, seperti contoh resep Tayyip Erdogan itu sudah mengeluarkan seruan begitu untuk memboykot produk-produk. Bahkan kita tahu adalah Turki ini merupakan salah satu mitra dagang utama Perancis dengan total volume perdagangan ini sekitar 16,6 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Nah jika boykot seperti ini terjadi begitu dan kemudian meluas dilakukan oleh negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim lainnya, apa dampaknya terhadap Perancis dan khususnya di perekonomian seperti apa Mbak? Ya terutama di bidang otomotif, Turki dan Perancis itu punya ikatan yang sangat erat karena Perancis ekspor dan hasil produksi mobil Renault Perancis itu cukup diminati di Turki. Bukan hanya di Turki Mbak Fanny, kalau kita ke Iran itu juga Iran hampir semuanya itu mayoritas masyarakatnya menggunakan produk otomotif dari Perancis gitu ya, daripada dari Amerika misalnya atau daripada dari Asia begitu. Lebih mereka lebih memilih Perancis. Dan Iran salah satu negara juga yang menggaungkan boykot begitu. Kemudian Qatar dan Uni Emirat juga sama-sama menggaungkan boykot. Tapi saya melihat Macron nampaknya lebih tenang ya, dia tidak akan melakukan hal yang sama dan saya pikir akan ada solusi. Jadi saya melihat ini tidak terlalu signifikan secara ekonomi karena kita kalau melihat GDP antara Turki dan Perancis cukup jauh ya. Misalnya per tahun Turki hanya sekitar hampir 1M, sementara Perancis capai 2,2 triliun begitu. Jadi saya melihat ini tidak terlalu signifikan untuk Perancis begitu. Karena ini persoalannya itu tadi, tiga faktor tadi. Kalau misalnya Macron bisa menyelesaikan tiga hal tadi, saya pikir ini akan selesai dengan cepat begitu. Hanya saja kalau terus Macron, terutama yang poin nomor dua menekan pihak imigran, muslim di sana yang memang mereka tahu begitu. Bahwa ada hal-hal sensitif yang tidak usah disentuh mestinya, tapi mereka melakukannya begitu. Nah ini kan artinya memang seperti sudah direncanakan begitu ya, supaya emosi ini ada begitu. Nah kita tidak tahu nih, karena di HI tidak mengenal teori konspirasi, siapa yang memicu hal ini supaya terjadi begitu mbak. Tapi kalau ke Indonesia, saya tidak yakin Indonesia berani melakukan boykot terhadap produk Perancis. Tidak akan. Baik, baik. Terima kasih Ibu Tia Maria Tulkiptia, dosen hubungan internasional Universitas Bina Nusantara, sudah bergabung hari ini bersama kami di CNN Indonesia Connected.